Im Kampanye Nasional, TKN, Prabowo-Gibran menyinggung soal memaafkan Anies Baswedan usai kontestasi Pilpres 2024. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Derajat Wibowo meyakini Capres Prabowo-Subianto sudah memaafkan Anies Baswedan atas apa yang diterima selama Pilpres 2024. Diketahui kubu calon presiden, Capres, nomor urut satu Anies Baswedan yang kerap mengkritisi Prabowo dalam debat Capres. Derajat menyebut, Prabowo adalah orang yang pemaaf sehingga ia pasti sudah memaafkan Anies meski selalu diserang dalam debat. Pak Prabowo saya lihat orangnya pemaaf dan yakal orang sesekali marah, siapa sih yang enggak pernah marah? Saya yang dikenal sangat sabar saja sesekali marah. Tapi, secara mendasar beliau itu pemaaf, ujar Derajat dikutip dari Kompas.com, Senin, 26 Februari 2024. Derajat yakin Prabowo tak pernah menyimpan dendam pada lawan politiknya. Tapi, interaksi saya dengan Pak Prabowo itu dari tahun 2004, walaupun enggak sedekat teman-teman, Gerindra, ya, jadi saya melihat beliau itu orangnya pemaaf, sebut politikus Partai Amanat Nasional, PAN, ini. Ia menekankan, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pun sudah menyatakan ingin bertemu dengan para pesaingnya, baik itu Anies dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sikap itu, lanjut Derajat, menunjukkan bahwa Prabowo Gibran tak punya hambatan atau tengah menjaga jarak pada pihak tertentu untuk melakukan rekonsiliasi. Kedua kubu diajak untuk bergabung dalam pemerintahan 2024 hingga 2029. Ia enggak ada resistensi, yang saya tahu Pak Prabowo enggak ada resistensi terhadap parpol koalisi perubahan, itu, dan Mas Gibran apalagi. Enggak punya resistensi malah Mas Gibran ingin soankan, imbuh dia.